Oke, terima kasih pimpinan seluruh anggota direksi dari seluruh holding BUMN. Ketika awal Pak Erick Thohir menyampaikan holding BUMN ini dengan tugas masing-masing, kami dari Komisi 6 sangat mengembirakan. Kimia Parma akan fokus di bisnis produksi pemasaran obat-obatan, Indoparma akan fokus pada produksi obat herbal dan penyediaan alat kesehatan, dan Bioparma akan fokus pada produksi vaksin yang disampaikan oleh Pak Menteri pada saat itu. Lalu kemudian dibuat holding. Saya ingin bertanya sebelum materi tentang yang lebih dalam, khusus untuk BUMN parmasi ini, apakah holding ada manfaatnya ya? Kenapa justru ketika ada holding, Bioparma yang dulu mendapatkan keuntungan yang sangat bagus, sekarang malah menjadi menurun. Selanjutnya, saya orang yang awam dalam urusan parmasi, namun dalam penduduk yang begitu besar, rumah sakitnya yang begitu banyak sampai ke tingkat kecamatan, bahkan sampai pembantu ukesmasnya sampai ke tingkat desa, tapi perusahaan parmasi yang dimiliki oleh negara mengalami kerugian, dan bahkan Indoparma kategorinya sudah koma, sudah menjelang bangkrut ini. Jadi, sungguh hal-hal yang sangat-sangat memprihatinkan sekali. Dan lebih khusus kepada Indoparma, segitu banyak ada bank swasta terkemuka, dan BUMN juga memiliki empat bank besar yang tergabung dalam Himbara. Kenapa ya pinjem uangnya ke pinjol? Itu yang saya tidak habis mengerti, kenapa akhirnya harus pinjem uang ke pinjol? Dan selanjutnya, menurut informasi berita yang saya kumpulkan, data sekunder yang saya kumpulkan, itu dipakai untuk membuat proyek big tip. Ini luar biasa. Minyum uangnya sudah ke pinjol, padahal banyak bank pemerintah yang kita miliki. Aneh memang pembinaan, kita disuruh sehat, kita disuruh sehat di tengah-tengah parmasi milik pemerintah yang sakit. Sungguh tidak waras sesungguhnya. Saya ingin menyampaikan kepada pimpin, jika memang memungkinkan Komisi 6 untuk melaporkan khusus yang dilakukan oleh direksi atau apapun istilahnya di dalam Indoparma, pimpinan berdua, Boleh tidak Komisi 6 melaporkan urusan penyimpangan uang yang ada, dana yang ada di Indoparma ini ke pihak aparat penegak hukum? Boleh tidak? Enggak, maksudnya setidaknya kita buat rekomendasi yang lebih tegas lagi. Lebih tegas lagi, sebab yang kasus-kasus begini akan terwariskan. BUMN timah juga diwariskan masalah, akhirnya di kemudian hari mewariskan kembali. Yang hantam juga sama, diwariskan masalah dan akhirnya mewariskan kembali. Hal ini juga kita khawatirkan akan mewariskan persoalan yang sama. Kira-kira begitu pimpinan. Lagi sedikit Pak Dirut, untuk tenaga kerja yang belum terbayar, belum digaji oleh Indoparma, rencana Bapak apa sih? Nah, ini Pak, proses Indoparma itu sekarang memang sedang PKPU, Pak. Jadi kami harus ikutin dulu prosesnya dengan PKPU. Beberapa kondisi, kami sudah juga membantu dalam hal proyek financing, Pak, kepada Indoparma. Jadi sejak pertengahan tahun lalu, ada beberapa proyek yang sifatnya adalah one shot, Pak, kita biayai dari Biopharma. Kemudian nanti hasilnya itu keuntungannya bisa diberikan untuk operasional daripada Indoparma sendiri, Pak. Dan sejak beberapa bulan ini kami mensupport untuk pembayaran-pembayaran untuk operasional, salah satunya itu dengan mengambil keuntungan. Jadi kalau untuk ke depan, Pak, kami akan mempertimbangkan juga seandainya ada proyek-proyek yang bisa kita biayai dan tadi kita juga berdiskusi ada beberapa proyek yang kemungkinan bisa didapatkan dari Kementerian Kesehatan ataupun perusahaan lain, Pak. Kita akan support untuk di situ. Terima kasih.